Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Cara mengganti mindset agar menjadi tidak baperan. Ya, terkadang kita semua bisa terbawa perasaan lebih dari yang diperlukan. Tapi, jangan khawatir! Saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita agar lebih tangguh dalam menghadapi berbagai situasi. Siap untuk membuat perubahan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Satu, dari semua orang harus setuju dengan saya, menjadi setiap orang memiliki pandangan berbeda dan itu wajar. Kita sering jatuh ke dalam jebakan berpikir bahwa semua orang harus setuju dengan kita. Mungkin tanpa sadar, kita merasa bahwa pendapat kita adalah yang terbaik atau satu-satunya yang benar. Namun, kenyataannya, setiap orang di dunia ini unik dengan pengalaman dan perspektifnya sendiri yang membentuk cara mereka melihat dunia. Bayangkan betapa membosankannya jika kita semua berpikir dan merasa sama. Jadi, ketika kita berdiskusi atau berdebat, cobalah untuk memasuki situasi tersebut dengan pikiran terbuka. Dengarkan apa yang orang lain katakan. Dan ingat, perbedaan pendapat bukan hanya wajar, tetapi juga perlu untuk pertumbuhan dan inovasi kita bersama. Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, kita tidak hanya menghindari kebaperan, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Ayo, buka hati dan pikiran kita untuk menerima perbedaan dan lihat bagaimana hal itu mengubah interaksi kita dengan orang lain menjadi lebih positif dan produktif. Dua, dari kritik itu selalu negatif. Menjadi kritik bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Sekarang, mari kita bicara tentang kritik. Banyak dari kita langsung merasa tertekan atau tersinggung ketika menerima kritik. Ini wajar karena terkadang kita memandang kritik sebagai serangan pribadi. Namun, saya ingin Anda mempertimbangkan sebuah perspektif baru. Bagaimana jika kita melihat kritik sebagai peluang? Setiap kali seseorang memberi kita feedback, itu adalah kesempatan emas untuk belajar dan berkembang. Daripada menganggap kritik sebagai sesuatu yang negatif, anggap itu sebagai bantuan yang bisa mengarahkan kita ke versi diri yang lebih baik. Dengarkan dengan hati terbuka, pisahkan diri Anda dari pekerjaan Anda agar tidak merasa serangan itu personal dan fokus pada apa yang bisa Anda perbaiki. Dengan cara ini, kita bisa bertransformasi menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk tantangan yang akan datang. Ingat, di balik setiap kritik, ada peluang untuk tumbuh. Jadi, mari kita sambut kritik dengan pikiran yang terbuka dan hati yang siap untuk belajar. 3. Dari semua harus berjalan sesuai rencana saya menjadi, fleksibilitas adalah kunci menghadapi perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya fleksibilitas. Kita semua memiliki rencana dan harapan tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, baik dalam pekerjaan, studi, maupun kehidupan pribadi kita. Namun, seringkali, realita tidak berjalan sesuai skenario yang kita bayangkan. Alih-alih membatasi diri dengan harapan bahwa semuanya harus berjalan sempurna sesuai rencana. Mengapa tidak kita adaptasi dengan menjadi lebih fleksibel? Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, kita bisa lebih mudah menafigasi melalui tantangan dan mendapati solusi yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Ketika kita mulai melihat perubahan sebagai kesempatan, bukan sebagai penghalang, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Fleksibilitas membantu kita mengurangi tekanan, menyesuaikan dengan situasi yang tidak terduga, dan akhirnya membuat kita lebih tangguh dan siap untuk masa depan, apapun yang mungkin terjadi. Jadi, ayo peluk perubahan, nikmati perjalanan, dan biarkan kehidupan mengajarkan kita bahwa kadang yang tidak terduga bisa membawa hal-hal yang luar biasa. Empat, dari saya harus sempurna, menjadi saya adalah manusia biasa yang terus belajar. Topik kita selanjutnya adalah tentang tekanan untuk menjadi sempurna. Banyak dari kita merasa harus selalu menampilkan yang terbaik, tidak boleh salah, dan harus memenuhi setiap ekspektasi. Namun, berangkat dari pola pikir ini tidak hanya menimbulkan stres yang berlebih, tetapi juga membuat kita mudah terluka saat menghadapi kegagalan atau kritik. Mari kita ubah cara pandang itu. Daripada menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, mari kita akui bahwa kita adalah manusia biasa yang terus belajar setiap hari. Setiap kesalahan memberi kita pelajaran berharga, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Mengakui kekurangan kita dan belajar menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menjadi lebih baik, dapat menurunkan beban mental kita, dan membuka jalan menuju pertumbuhan pribadi yang sehat. Dengan mindset ini, kita bisa lebih sabar dan pemaaf terhadap diri sendiri dan secara tidak langsung mengurangi rasa baper ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ingat, kita semua sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik, dan itu tidak memerlukan kesempurnaan, melainkan keberanian untuk terus mencoba dan belajar dari setiap pengalaman. Jadi, lanjutkan belajar, tetaplah tumbuh, dan biarkan diri Anda menikmati setiap langkah dari perjalanan Anda. 5. Dari, saya harus membuat semua orang bahagia, menjadi, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Berikutnya, mari kita bahas tentang keinginan untuk membuat semua orang bahagia. Seringkali, kita menempatkan beban berat pada diri kita sendiri dengan berusaha menyenangkan setiap orang yang kita temui. Ini adalah tekanan yang tidak hanya tidak realistis, tetapi juga sangat melelahkan. Mengubah mindset ini menjadi, saya tidak bisa menyenangkan semua orang, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak peduli. Sebaliknya, ini berarti mengakui bahwa kebahagiaan orang lain bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Setiap orang memiliki preferensi, nilai, dan batasan mereka sendiri, dan itu adalah hak mereka untuk merespons sesuai dengan itu. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa selalu menyenangkan semua orang, kita dapat lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, bertindak sesuai dengan nilai dan etika kita sendiri sambil tetap menghormati perbedaan orang lain. Hal ini tidak hanya mengurangi beban emosional kita, tetapi juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dan otentik dengan orang lain. Jadi, ingatlah bahwa itu tidak hanya baik untuk Anda, tetapi juga bagi mereka yang Anda pedulikan, untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu menyenangkan semua orang, dan fokus pada apa yang dapat Anda tawarkan dengan tulus dan penuh integritas. Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengubah mindset kita, sehingga kita tidak mudah terbawa perasaan atau baper. Ingat, mengubah cara berfikir bukanlah proses yang terjadi dalam semalam, tetapi dengan kesabaran dan praktik yang konsisten, kita bisa mengembangkan kebiasaan baru yang mendukung kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau kerabat yang mungkin membutuhkan, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Selamat mencoba dan semoga berhasil dalam perjalanan mengganti mindset Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!